DUSEMU YANG DUSEMU Dan minggu ketiga ini disebut sebagai minggu salib Karena kita menghormati salib itu Mengapa begitu? Minggu pertama sudah saya jelaskan mengapa yang diperingati adalah ikon-ikon Karena ikon itu lambang diri kita sebagai yang diciptakan menurut gambar Dan gambar itu harus dipulihkan kembali karena akibat keteledoran kita Yang mungkin gambarnya sudah rusak dalam diri kita Tetapi gambar itu tidak bisa dipulihkan kalau tidak ada energinya Allah Itulah minggu kedua kita memperingati Bapak Suci Geregurus Palamas yang mengajarkan tentang bedanya esensi Allah dan energi Allah Nah, energi Allah ini tidak bisa terjadi di dalam kita Kalau kita tidak mau menyalipkan diri Makanya dikatakan dalam bacaan kita tadi Dari Markus Pasal yang ke-8 Ayatnya yang ke-34 Kita baca Markus 8 Ayatnya yang ke-34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Nah, ajaran ini sekarang hilang dari banyak gereja modern Karena orang diajar teologi kemakmuran Kalau jadi kursusnya tandanya jadi kaya Lepasnya Yesus tidak pernah ngomong gitu Yesus paling ngomong sebaliknya Bahkan mengikut aku adalah harus Apa? Mengapa menyangkal dirinya Mengapa disangkal diri ini? Karena diri ini sifatnya egois Dan diri ini sifatnya ingin mengikuti kemauan nafsu daging Dan kalau kita mengikuti maunya diri yang nafsu daging itu Efeknya bukan keselamatan Oleh karena itu hidup itu harus mengikuti jalan sempit Seperti nyanyi anak-anak itu kan cenderunginil itu Di dalam dunia Ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Itu bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu Ini juga menjadi bahan renungan kita Bahwa di dalam kehidupan itu ada pilihan Milih jalan lebar Semuanya enak-enak Tidak ada kesulitan Atau jalan sempit Jalan yang menuju kepada pembersihan batin Jalan yang menuju kepada pembersihan roh Mengapa? Sebab kalau kita meninggalkan dunia dalam keadaan nazis Kita tidak akan bisa masuk ke kerajaan Kita baca di dalam wahyu Di dalam kitab wahyu ayatnya yang pasal yang ke-22 Ayat yang ke-15 Tolong baca kan Anjing itu orang penyembah berhala Itu sebetulnya para penyembah berhala Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Sebutan anjing ya Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir Orang-orang Sunda Orang-orang pembunuh Penyembah-penyembah berhala Dan setiap orang yang mencintai dusta Dan yang melakukannya tinggal di luar Berapa? Di luar Raja Makanya ada salah satu gereja Kalau salah gereja Jawa ya Punya nyanyi ya Gereja Gikaci Dalam bahasa Jawa tadi ya Saya terjemahkan Puntikan najis tan kenging Melebet datang suarga Mana yang najis Tak boleh masuk ke dalam suarga Tuan tan sudi tingali Sabarangkan nisto Engkau tidak sudi melihat Apa saja yang nista Apa saja ya kok Yang kotor Jadi kalau mengikuti jalan luas Jalan nafsu Jalan ego Kesempatan masuk ke sana itu sulit Karena Allah itu mahasuci Dan tempat dimana kita akan ditempatkan Juga tempat suci Oleh karena itu kita harus Menyucikan diri Menjadi Kristen itu Bukan sekedar sering saya katakan Menjadi orang baik Orang santun Orang menyenangkan Tidak cukup itu Menjadi Kristen adalah Menjadi orang kudus Itulah panggilan kita Dan itulah sebabnya Salim itu sangat penting Sebab itu alat pengudusan Karena dengan salim itu Kita menyalipkan keinginan kita Kita menyangkal keinginan kita Itulah maksudnya menyalipkan itu Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 5 Eh bukan Roma Galatia pasal 5 Ayat 24 Tolong baca Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Dia telah menyalipkan dagingnya Dengan segala hal nafsu dan keinginan Nah itulah maksudnya menyangkal diri itu Menyalipkan dagingnya Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Salib adalah sarana kemuliaan Alat untuk kita dimuliakan Dimuliakan Sebab Yesus pun dimuliakan melalui penyalipan Betul? Dia mati disalipkan Lalu bangkit Setelah bangkit kemana? Naik ke surga Duduk di sebelah kanan alabah Tidak ada kebangkitan tanpa penyalipan Nah prinsip ini untuk kita juga Tidak ada pengudusan tanpa penyangkalan diri Tidak ada pemuliaan tanpa kuburan Jadi prinsip yang dilewati Yesus Sehingga sekarang berada di surga Sebagai imam besar Yang selalu menghadirkan korbannya yang kekal bagi kita Itu terjadi melalui salib Bacaan dari Ibrani tadi kan Dia sekarang menjadi imam besar Apa sih? Artinya apa sih menjadi imam besar? Gini loh Di dalam perjanjian lama Kalau orang Israel berdosa Caranya pengambunnya gimana? Dengan korban Mengapa ada korban? Sebab upah dosa adalah maut Agar dosa itu disingkirkan Harus ada maut dipersembahkan Binatang ini mewakili orang yang berdosa itu Atau binatang ini mewakili dosa orang itu Dengan binatang ini disembelih Berarti dosa orang itu telah dihukum Dalam binatang ini Ya Lalu Kalau gitu orang yang berdosa perlu dihukum Tidak Ya enggak dosanya sudah dihukum Wujudnya korban kok Berarti orang perlu susah menerima pengambunan Yang membawa efek dari korban itu siapa? Imam Maka imam membawa darah binatang ke baik Allah Disitulah orang menerima pengambunan Demikianlah Yesus Dia mati di salib Untuk mengalahkan dosa Yang seharusnya kita tanggung itu Dia menghukum dosa dalam dagingnya Daging manusia Dengan jalan apa? Dengan jalan di salib Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 3 Roma 8 ayat 3 kita baca Nanya Ramadhan Wah kenapa harus Yesus mati untuk pengampunan? Alah kan bisa mengampuni Mengampuni begitu saja Tanpa harus matinya Yesus Orang ini enggak mengerti Bahwa Allah itu punya dua sifat yang bertentangan Dalam dirinya Sifat kasih Dan sifat adil Sifat adil menghendaki Dosa sekecil semut pun dikejar Sampai ke lubang Harus dihukum Namanya adil Sifat kasih menghendaki Dosa segede gunung Segede gunung Harus diampuni Gimana ini? Yang satu menuntut paling kecil pun dihukum Yang satu menuntut paling besar pun dihukum Diampuni Nah kalau Allah hanya mengampuni saja Berarti adilnya hilang Iya kan? Kalau Allah hanya menghukum saja Kasihnya hilang Enggak bisa Makanya harus ada korban Kalau ada ajaran agama Mengatakan Allah hanya bisa mengampuni Tanpa korban siapapun Alamu enggak sempurna Sebab keadilannya Diabaikan Allah yang sempurna Harus menghakimi dosa Agar Kasihnya dinyatakan Dinyatakan Tapi kalau yang dihakimi Orangnya yang melakukan dosa Ya hancurlah kita semua Setiap berdosa kita Hancur Dibunuh Maka diwakilkan Itulah adanya korban Korban dibunuh Sehingga dosa Dinyatakan telah dibayar Kristus menggenapi korban-korban itu Itulah sebabnya ketika dia datang Dia mengatakan Sebelum kita nanti ke Roma 8 Baca Markus 10 ayat 45 Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Anak manusia maksudnya Kristus Datang bukan untuk dilayani Tapi melayani terus Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi mereka Nah memberikan nyawanya Memberikan hidupnya Memberikan tubuhnya Untuk menjadi tebusan Biasanya yang ditebus itu apa? Kalau kita menebus itu Ditebus apa? Barang yang tergade Barang yang tergade Harus dijual Dia harus dibel Ditebus Belakit apa tergade? Ya Kita baca dalam Roma 7 ayat 14 Roma 7 ayat 14 Tolong baca kan Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani Tetapi aku bersifat jadi terjual di bawah Terjual di bawah apa saudara? Ditebus Berarti kita terjual di bawah dosa Kita digadehkan oleh Adam Akibat ketirannya kepada Allah Kepada do Itu yang pertama Yang kedua Kita Dijual kepada kematian Kita baca dalam Roma Pasal 3 Ayat 23 Eh pasal 6 ayat 23 Tolong baca kan Upah dosa Yalah maut Nah Kita bisa mati Ada maut Karena dapat upah dari dosa Berarti kita ada di bawah Genggaman dosa Di bawah genggaman kematian Kematian Dan kalau kita di bawah Genggaman sesuatu Bisa lepas dari yang genggam Tidak Tidak Harus ada orang luar yang melepaskan Harus ada orang luar yang menebus Harus ada orang luar yang membayar harganya Harganya adalah merebut kematian itu Makanya Yesus mati itu membayar lunas harga yang harus dibayar untuk melepaskan kita dari kematian Coba kita baca 1 Korintus 6 Ayatnya yang ke-20 1 Korintus 6 ayat 20 Nah kamu telah dibeli Mengapa dibeli Sebab tadinya terjual Itulah namanya penebusan Mengapa kamu dibeli Karena tadinya terjual Terjual di bawah apa Dibawa dosa dan kematian Kamu telah dibeli Terus Harganya telah dilunasi Kapan? Waktu Yesus mati Karena dengan matinya Yesus menghukum dosa dalam dagingnya Kita baca dalam Roma 8 ayat 3 Dalam Roma 8 ayat 3 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Oh hukum Taurat tidak mungkin menebus kita Terus? Karena tak berdaya oleh daging Dan hukum Taurat tidak berdaya Karena manusia itu bersifat daging Daging itu melawan Taurat itu Tidak mau mengikuti kemauan Kemauannya Dan Taurat tidak bisa mengubah manusia itu Untuk tahan padanya Jadi hukum Taurat tidak berdaya Terus? Telah dilakukan oleh Allah Nah, jadi yang kita perlukan Bukan rupa megama Yang kita mumpun Apa yang dilakukan Allah ini Yang kita perlukan Apa itu? Dengan jalan memutus anaknya Nah, itu caranya Allah menyelesaikan Dengan jalan memutus anaknya Terus? Memutus Allah Dan anaknya sendiri Dalam daging Yang serupa dengan daging Nah, serupa dengan daging yang berdosa Tapi dia tidak berdosa Maka dikatakan serupa Oh, serupa gimana? Dia mati Padahal orang itu katanya orang berdosa Berdosa Ya, serupa orang daging berdosa dong Duktinya mati Tapi tunggu dulu Hari ketiga dia bang Bangkit Berarti dia tidak berdosa Maka dia kata Serupa daging berdosa Sebab dia mati Untuk apa dia mati? Teruskan Serupa daging berdosa? Belum, belum Belum selesai tadi Ya, serupa dengan daging yang dikuasai dosa Karena dosa Karena dosa Karena adanya dosa Yang ingin melepaskan kita dari dosa Dia jadi seolah-olah orang berdosa Dengan jalan mati Lalu apa yang dia lakukan? Matinya di mana? Di atas Teruskan Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa Betul Dia telah menjatuhkan hukuman Atas dosa Di dalam daging Dagingnya ini Waktu disalib Dosa itu intinya apa? Tidak taat Tidak taat Adam tidak boleh makan Lalu makan Jatuhlah dia Itulah intinya Kristus waktu disalib itu bikin apa? Kita baca Filipi 2 8 Dalam keadaan sebagai manusia Dia telah merendahkan dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan sampai mati di kayu sana Terus Dia taat Sampai mati Jadi kalau gitu matinya Kenapa Kristus ini? Tindakan apa? Taat Padahal intinya dosa itu apa? Tidak taat Jadi kalau tidak taat Dilawan oleh taat Bagaimana tidak hati itu? Tidak taat dihukum Jadi waktu Kristus di atas salib Dalam dagingnya Dia menjatuhkan hukuman atas dosa Sehingga demikian perlunya Yesus mati Kalau orang mati kan Loh minta mampun aja Kalau dosa matinya orang Kamu tidak tahu Alamu tidak sempurna Kalau orang mati kan gitu Sebab Alamu tidak menyelesaikan Masalah keadilan Alamu menyelesaikan Dengan jalan mengutus Firmanya jadi manusia Mati di salib Mengalahkan Dosa Makanya perlu ada penyaliban ini Ya paling tidak senang Kalau ada orang diakuni siapa? Iblis Makanya Iblis mencak-mencak ketika Yesus disalib Lalu teriak-teriak Yesus tidak pernah disalib Gitu teriaknya dia itu Sebab yang dirugikan dia gitu kan Dia tidak suka berita tentang salib ini Sebab dengan adanya berita tentang salib Dia sudah dikalahkan Jelas ini? Oleh karena itu Dia menghukum dosa Di atas daging Makanya kalau ada ajaran yang bersih Sekarang Oh tidak perlu yang daging-daging Emangnya kamu tidak punya daging Kamu kan bukan hanya roh Yang kluyuran di langit itu kan Tidak Maka penyelamatan itu harus sempurna Ya daging ya rohnya Maka Kristus Melepaskan kita Dari dosa Melalui menjatuhkan dosa Hubungan atas dosa Di dalam daging Maka kita sekarang Dikembalikan dengan Allah Didamaikan dengan Allah Melalui tubuh jasmani Kristus Kita bahas kolose Pasal 1 Ayat 22 Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh Melalui tubuh Ada satu deh Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan memusuhinya Dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata Dari perbuatanmu yang jahat Terus Kamu tadi memusuhi Allah ya kita ini Karena memang gak mau taat Terus Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Sekarang didamaikan Dalam tubuh jasmani Kristus Melalui apa? Penyaliban Itulah sebabnya Mengapa ingat salib itu? Kita ingat salib ini Kita hormati salib ini Karena melalui salib ini Kristus telah menghukum dosa Melalui salib ini Kristus telah mengenapi Keadilan Allah Bagi kita Dan melalui salib ini Kita dilepaskan Dari kuasa kematian Dan kuasa dosa Jelas ini? Ya karena semuanya fisik Kok fisik diikut-ikutkan? Hanya rohiman saja Kalau kita ngomong gitu Itu namanya kita mengikuti Ajaran gnostik Semuanya dirohani-rohanikan Pada waktu Yesus datang Bukan wujud rohani Ya wujud orang Waktu disalib kan bukan wujud rohnya Ya wujud kayu Waktu dipaku Ya ada pakunya Waktu ditusuh Ya ada tombaknya Betul-betul Secara fisik Semuanya terjadi Karena nanti kita naik surga Itu bukan hanya rohnya saja Kita naik surga Dengan tubuh-tubuhnya Yang dibangkitkan Kita baca dalam Yohanes 5.28.29 Yohanes 5.28.29 Jangan apamu heran Akan hal itu Sebab saatnya akan tiba Bahwa semua orang Yang ada di dalam kuburan Akan mendengar suaranya Semua orang yang dalam kuburan Akan mendengar suaranya Waktu dia datang itu nanti Terus Bersama malaikat kan Teribuan Terus Dan mereka Yang telah membuat baik Akan keluar Dan bangkit Itu hidup yang terjadi Dia keluar dari kuburan dulu Baru bangkit Baru bersama dia Masuk surga Makanya orang Kristen Ortodoks utama Tidak mengizinkan Tubuh itu dibakar Mengapa? Tubuh itu sejarahnya Belum selesai Karena tubuh ini Nanti akan bangkit Hanya agama-agama yang Tidak percaya kebangkitan Yang percaya pada reinkarnasi Itu mengizinkan Agama Hindu Agama Buddha Filsafat Yunani Karena mereka percaya Nanti kalau orang mati Rohnya pindah tubuh Jadi tubuh ini Hanya kurungan saja Bahkan tidak apa-apa Kalau kita tidak bisa Tubuh ini Bagian integral Dari diri kita Karena kita nanti Bangkit dengan tubuh Tidak diizinkan Membakar tubuh Orang mati Sebab kita percaya Tubuh ini Masih punya sejarah Kita orang ortodoks Tidak boleh Bagaimana kalau Papa Pesan Nanti harus dibakar Emangnya Kalau tidak dibakar Ngamuk Keluar dari Dari peti Gitu bagaimana Yang matikan Tidak tahu Yang uburkan Orang kristik Masuruh bakar Gimana Kalau yang bukan Ananya yang masih Percaya Silahkan aja Kalau yang kristik Ikut-ikut Ya Luh promo Kalau Kalau Sudah tidak Tanahnya Gak cukup Di mana sih Indonesia Tanda cukup Itu hanya Alasan-alasan Dibuat-buat Karena Gak mau Tukat Pada Gimana Ya Selanjutnya Jadi kita melihat Bahwa keselamatan Terjadinya Melalui tubuh Jasmani Maka Simbol Yang melaluinya Tubuh Jasmani Mengalahkan Busa Yaitu Salim Ini Diperingati Untuk apa Untuk Supaya Kita juga Rela Melalui Penyalipan Diri Ikut Dimuliakan Seperti Kristus Melalui penyalipannya Dia dimuliakan Jadi kita Ingat Kembali Kepada Berapa Tadi Marcos 8 Nanti Jadi Menyangkal Menyangkal Diri Mengatakan Tidak Kepada Kemauan Dosa Itulah Sebabnya Mama Kita Puasa Puasa Itu Salah Satu Dari Cara Menyangkal Diri Mengatakan Tidak Pada Kehendak Awan Awan Naksud Tidak Akan Puas Makin Dituruti Makin Untuk Orang Kalau Awan Naksud Dituruti Seperti Orang Haus Minum Air Laut Gimana Makin Haus Bukan Malah Segar Gitu Caranya Untuk Supaya Tidak Menuntut Terus Dilawan Potong Puasa Melalui Penyangkalan Diri Tadi Maka Dikatakan Dalam Pahit Ini Di dalam Markus 8 34 Setiap Orang Yang memikut Aku Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Maksudnya Apa Memikul Salib Ini Menerima Ketika Ada Musibah Ada Penderitaan Ada Diterima Dengan Ucapan Syukur Sebagai Bagian Penyatuan Kita Dengan Deritanya Yesus Jangan Marah Marah Ya Ketika Ada Masalah Jangan Duk Sudah Kesulitan Diusir Kesulitan Harus Dirangkol Lalu Disyukuri Dan akhirnya Diawami Nanti Lewat Itu Kenapa Di Dalam Dunia Ini Semuanya Berubah Semuanya Satu Yang Tidak Berubah Ya Perubahan Itu Sendiri Yang Berubah Perubah Itu Tapi Berarti Tetap Berubah Semua Yang Berarti Apa Berarti Kalau Semuanya Itu Berubah Penderitaan Itu Tidak Selamanya Begitu Hidup Itu Seperti Roda Kadang Kadang Di Atas Kadang Kadang Dibawa Makanya Waktu Di Atas Jangan Lupa Diri Mengusungkan Dada Ini Loh Aku Ya Patut Dibawa Jangan Juga Seperti Orang Putus Asa Dunia Udah Kiamat Seja Jangan Orang Kristen Harus Tetap Dalam Keseimbangan Pada Waktu Sukacita Jangan Lupa Diri Pada Waktu Musibat Datang Jangan Jangan Putus Asa Ya Tuhan Janganlah Jadikan Aku Orang Terlalu Kaya Supaya Aku Tidak Lupa Kamu Kau Jangan Jadikan Aku Orang Terlalu Miskin Supaya Aku Jangan Jadi Pencuri Tidak 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 Jadi Hidup Ini Harus Hidup Yang Seimbang Terus Dikatakan Selanjutnya Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salib Dan Mengikut Aku Mengikut Artinya Apa Berjalan Di depannya Belakang Belakang Beratanya Kemanapun Dia Pergi Dia Ikut Di bawah Artinya Tampak Tampak Jalan Yesus Kita Ikuti Kemana Tampak Jalan Yesus Gimana Tidak Semuanya Serba Mewah Artinya Meneladani Hidup Yesus Ada Seorang Mistikus Dari Belanda Katolik Dia Menulis Buku Namanya Saya Tilihat Dulu Itu Ada Bahasa Jalan Nampak Tilas Namanya Jalanya Bukunya Nampak Tilas Di situ Dicertakan Bagaimana Kerendahan Diri Yesus Bagaimana Penderitaan Yesus Bagaimana Kita Harus Mengikut Jadi Kalau Mengikut Yesus Yang Mengikut Jalannya Yesus Caranya Hidup Yesus Karena Hanya Dengan Itu Karena Kita Menyatu Dengan Yesus Akhirnya Kita Mendapat Kemuliaan Bukan Hanya Kemuliaan Dunia Syukur Syukur Kalau Kita Juga Mulia Di Dunia Mulia Di Sana Kalau Bisa Begitu Saya Doakan Kalian Jadi Orang Kaya Tapi Jangan Lupa Tuhan Sebab Orang Orang Kaya Itu Pencobanya Gampang Lupa Tuhan Dan Akhirnya Gampang Merendahkan Orang Lain Mentang Mentang Uangnya Banyak Gitu Kan Diingatkan Kita Baca Di Dalam 1 Timotius 6 Kita Baca 1 Timotius Pasal 6 Ayat 19 19 19 Tolong Baca Dan Dengan Demikian Mengumpulkan Pasal Yang Keenam Ya Sebentar Saya Baca 6 Mulai Ayat Yang Ke 17 Ini Pencobanya Tinggi Hati Merasa Paling Melih Semuanya Dengan Orang Direndahkan Saya Dulu Pernah Pacaran Waktu Muda Ya Sama Sekolah Anak Ini Papanya Seseorang Jangan Baru Coba Cinta Cinta Monyak Gitu Loh Akhirnya Gak Jadi Dilarang Surat Surat Saya Dibuang Bapak Ini Akhirnya Setelah Pulang Dia Jadi Menyesal Kenapa Dia Melihat Orang Yang Belum Apa-apa Dari Kacamata Kekayaannya Kesonggungan Manusia Jangan 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 Orang Dari Apa Yang Dia Punya Lihatlah Manusia Sebagai Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Dan Bawa Tidak Tidak Peduli Dia Kaya Tunggis Di Mata Allah Sama Dia Punya Tidak Sama Di Mata Allah Dia Pendidikan Tidak Sama Orang Desa Orang Kota Sama Sebab Semuanya Hiasan Hiasan Sekarang Paju Kalau Kita Mati Semuanya Sama Jadi Tulang Putih Di Dalam Tanah Betul Kita Tanda Peduli Kulit Kita Putih Kuning Hitam Coklat Ditusuk Darah Sama Merah Betul Yang Kulit Hitam Bukan Darahnya Ungu Yang Kulit Putih Bukan Darahnya Pink Semua Darahnya Merah Semua Rohnya Sama Semua Tulangnya Sama Makanya Jangan Lihat Manusia Dari Sisi Luar Ini Lihatlah Manusia Dari Jati Dirinya Sebagai Yang Diciptakan Menurut Gandar Dan Rupa Kita Semua Dihadapan Alas Sama Sama Kesempatan Untuk Diselamatkannya Kalau kita Mau Sama Dosanya Itulah Sebabnya Sekarang Kita Melihat Orang Ini Jangan Dari Sisi Itu Kita Ikut Tapak Yesus Kalau Yesus Merdakan Diri Kita Ikut Merdakan Diri Kalau Yesus Harus Menderita Dan Kita Kebetulan Menerima Derita Terima Kasih Tuhan Aku Bisa Ikut Deritamu Kita Berdapat Khusus Terima Dengan Kesulitan Sehingga Dengan Apapun Yang Ternal Kita Alami Kita Melihat Kristus Di Dalam Ya Kembali Kepada Markus Pasal Delapan Pasal Yang Kedelapan Tadi Markus Delapan Ayat Nya Tiga Lima Sekarang Ya Delapan Ayat Yang Ketiga Lima Eh Tiga Lima Karena Siapa Yang Mau Menyelamatkan Nyawanya Nyawa Apa Nyawa Ego Yang Masih Mengikuti Gada Naksud Nanya Menyelamatkan Nyawanya Gimana Caranya Ya Mau Ngikutin Maunya Nggak Mau Menyangkal Diri Ingin Itu Dituruti Ingin Ini Dituruti Itulah Artinya Menyelamatkan Ya Nyawa Nah Barang Siapa Yang Menyelamatkan Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Nyawa Yang Mana Nyawa Yang Akan Dimuliakan Kehilang Tetapi Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Rela Menderita Rela Meninggalkan Hawa Namsu Rela Meninggalkan Ego Demi Kristus Itulah Namanya Kehilangannya Nyawa Dan Karena Injil Ia Akan Menyelamatkan Nyawanya Nah Kita ingin Selamat Nyawa Itu Atau Kita Mau Menyelamatkan Nyawanya Sekarang Tergantung Kita Terserah Kita Pilihan Ada Di Tangan Kita Tapi Injil Sudah Memberikan Arahan Kamu Kali Itu Ngikuti Ini Nanti Jadinya Gini Gitu Tapi Kalau Merela Untuk Tidak Mengikut Ini Jadinya Gitu Terus Apa Gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia Tetapi Kehilangan Nyawanya Seluruh Dunia Dimilii Dan Aganya Semua Keinginannya Dituruti Setelah Matin Tala Jiwanya Kemana Banyak 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 Yang Dunia Ini Lupa Pada Yang Masa Hidup Kita Ini Mana Lebih Lama Dengan Masa Mati Kita Mati Orang Tua Kita Umar Berapa Meninggal Sampai Sekarang Belum Bagit Bangkit Masih Keburan orang itu kenapa sibuk dengan hidup yang sementara ini loh kepala dibuat kaki-kaki dibuat kepala hanya untuk ya hanya untuk memenuhi keinginan yang sementara ini tapi lupa untuk menyediakan lupa untuk menyediakan hidup sesudah mati yang durasinya lebih lama lebih lama kita hanya bingung masalah hidup ini tapi lupa untuk masa depan ini makanya kalau kita ingat gitu kita tidak akan menjadi orang serakah kita tidak menjadi orang yang duniawi cukup apa adanya puas apa adanya yang ada yang ada ini sikap hati kalau sikap tubuh ya tetap kerja keras orangnya hidup kok ya harus ada keseimbangan antara tinggal aku jasmani tetap kerja keras sebab kita mengajar kita kerja keras Coba kita baca dalam episode 28 Hai episode 28 Hai orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi yang mencuri ayam pun mencuri uang rakyat sama saja koruptor ya dari pencuri kecil sampai pencuri berbesar stop itu kalau orang Kristen jangan lakukan itu jangan jadi koruptor terus tetapi baiklah ya bekerja keras nah baiklah ia bekerja keras jadi kalau gitu kitab suci mengajar kita untuk kerja keras tidak bisa kita bermalas-malasan apalagi jadi benalu benalu itu dia enggak mau berbuat apa-apa hanya ingin diberi makan oleh pohon Hai tidak boleh kita jadi benar luar kita mengatakan apa dua tes salunika tiga Hai dua tes salunika tiga Hai kalau banyak sebab juga waktu kami berada diantara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu jika seorang tidak mau bekerja janganlah ya maaf ya itu hukum kitab suci ada orang enggak mau kerja maunya jadi benalu entah saudaranya entah orang tuanya entah apa anda boleh Hai kalau mau makan ya kerja itu hukumnya ya nah kerjanya gimana kerjanya harus kerja keras terus Hai dari episode sempatnya 28 tadi Hai episode sempatnya 28 hai 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 Nala yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik jadi ini prinsip Kristen kalau kerja keras jangan asal-asalan banyak kerja di perusahaan mentang-mentang bosnya enggak ada lalu main-main di gudang enggak boleh bos itu ada atau tidak orang harus tetap kerja atau di kantor mentang kepala mentang kepala kantor enggak ada waktu itu digunakan membaca koran minum kopi enggak boleh itu berarti makan gaji buta itu mencuri itu namanya sama dengan mencuri di rumah juga gitu sama aja ketika kita makan bukan yang hasil kita secara penjepal kitab itu tidak benar Hai nah inilah jadi jadi harus ada keseimbang keseimbangan sementara kita diperintahkan untuk untuk bekerja keras dan berbuat baik bekerja secara baik terus-terusan apa tadi ayat itu pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri jangan tangan orang lain aku dapat baik tangan orang lain saudara ku atau siapa gitu enggak boleh nah tujuannya kalau mendapat kerja yang baik dapat membagikan pada orang lain orang lain ya ini tujuannya makanya iman Kristen itu mengajar keseimbangan sementara batinnya tidak boleh terikat kepada benda tapi fisiknya tetap harus kerja yang terbaik gitu loh kaya tapi jangan itu jadikan dewa gitu loh ketayaan itu enggak ada larangan tuh kaya tapi jangan menjadi itu jadi dewanya jadi mamonnya jadi sembah semuanya dilihat dari kacamata itu gitu karena kalau kita kaya kita dapat berbuat banyak nolong nolong orang-orang lain nolong pekerjaan Tuhan nolong macam-macam gitu kan terus kita kita baca 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke 9 8 sampai 10 mulai tujuh lah sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia ya waktu kita lahir dada dada benang seutas pun nempel di pundak kita kita tidak membawa apapun di dalam dunia-dunia terus dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar kalau kaya ada sedikit sih ada peti mati masih ada baju ada kaya sedikit tapi itu makan apalagi di jaman dulu ya kalau kematian dibudai Tiongkok buat dari cendana mahal-mahal gitu kan sekarang sih kalau dulu kan enggak walau yang tebal-tebal ada yang jati ada yang cendana mahal sekali tapi lahirnya itu enggak ada bedang seutas yang ikut coba kita renungkan bahwa ternyata kita ini lahir telanjang mati telanjang biarpun kita kita hiasi macam-macam akhirnya jadi jadi busuk juga kalau kita merenungkan itu kita tidak terlalu serakah akan hal dunia ini nah dikatakan apa katanya 7 8 8 8 asal ada makanan dan pakaian cukuplah asal ada makanan dan pakaian cukuplah makanya Bapak Yohanes Christos Thomas mengatakan hai orang-orang kaya tidak hartamu yang berlebih itu sebenarnya milik orang miskin bagikan pada mereka jangan kamu telan sendiri katanya sebab yang kita butuhkan secukupnya kita kaya atau kita miskin paling bisa makan ya satu piring nah kadang-kadang lebih sedikit gitu kan nah orang kaya nanti makanannya selebar lapangan bola juga yang tidak yang dimakan lima ekor sapi satu jam yang tidak orang miskin dan orang kaya makanannya sama tidurnya juga gitu kalau orang kaya nanti tidurnya selebar istora sana yang kalau kita berpikir waras melihat realita kehidupan kita tidak neko-neko tidak macam-macam tetap kerja namanya orang harus hidup harus kerja tapi jangan itu dijadikan sebagai dewa teruskan tetapi mereka yang ingin kaya mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan apa pencobaan macam-macam jadi korupsi karena ingin kaya akhirnya terjatuh ke dalam macam-macam pencobaan terus ke dalam jerat dalam jerat apa hutang akhirnya dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuan dan kebinasaan makanya hidup itu apa adanya tetap kerja keras tapi hatinya ini jaman wah mau ingin yang ini yang ini enggak tetap aja ya karena apa katanya N10 akar segala kejahatan ialah cinta uang bukan akar segala kejahatan itu uang bukan uangnya enggak masalah uang cintanya itu kita boleh uang sepunya uang satu gudang enggak apa-apa kita simpan cinta itu yang membuat masalah ini gitu loh sehingga kita kita rela mengorbankan keluarga rela mengorbankan saudara bisa bertengkar karena cinta pada harta ini makanya kita orang Kristen diajar jangan cinta pada dunia ini jangan mencintai nyawa kita yang sekarang ini sebab kalau cinta nyawa kita yang sekarang ini nanti kehilangan nyawa yang di sana teruskan h10 tadi sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari ya namanya Kristen pada memburu uang akhirnya kependetaanku dia pakai untuk cari uang menyimpang dari emang makanya bahaya ketika gereja itu tiap minggu yang dibicarakan perbuangan uang 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 bahaya ini bukan mengajar orang untuk menyucikan diri mengajarkan orang untuk jadi serakah cinta pada yang dunia dunia ini bahaya sekali ajaran seperti itu terus yang 10 sebab orang memburu karena memburu oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari imam dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka kalau memburu uang karena orang mata gelap apapun dilakukan dan efeknya apa bisa utang tanpa perhitungan dan akhirnya enggak bisa bayar apa kejar sama kolektor berbagai-bagai duka kan makanya hidup lah hidup apa adanya yang normal enggak usah terlalu berlebihan kalau Tuhan memberikan yang berlebih karena akibat kerja kerasa bukan akibat nipu ya ya puji Tuhan kalau enggak ya itu gunakan prinsip tadi asal ada makanan dan minuman cukuplah yang mencukupkan hati ini bisa kan jangan yang nguluk-nguluk enggak usahlah hidup semuanya itu kita akan mati ngapain nguluk-nguluk mumpuh uang pun enggak bisa kita bawa gitu kan rumah kita seperti istana pun tidak sebongkar dari batu-batar tembok rumah kita kita bisa bawa masuk kuburan oh baju kita yang bagus-bagus ya tidak seutas pun benangnya kita bawa uangnya sepeser pun tidak akan kita bawa nah kalau kita sadar kita hidup dengan rela kita hidup dengan puas mau hidup kebahagiaan itu pilihan kebahagiaan itu pilihan kebahagiaan itu sikap hati bukan karena banyaknya uang tidak berapa banyak orang terkenal banyak uangnya matinya bunuh diri karena tidak puas tidak makanya coba kita belajar belajar untuk memikul salib ini untuk rela hidup apa adanya menampak jalannya Yesus sehingga pada akhirnya kita mulai menyadari yang aku perlukan bukan itu semua aku tetap harus kerja namanya aku orang hidup ada kebutuhan ya aku punya anak harus sekolahkan ya harus kerja caranya harus kerja tapi hatiku tidak akan aku taruh disitu karena dimana hartamu disitu hatimu harta kita harus harta di surga segi hati kita kesana dengan cara apa? dengan cara memikul salib makanya salib ini sangat penting sekali bagi kita nah tiap tahun kita peringati tujuannya untuk mengingatkan kita kembali ayo hiduplah apa adanya sederhana kalau kaya pun jangan, gak usah dipamer-pamerkan untuk dirimu aja dan untuk membantu orang ya boleh kaya tidak ada lerangan untuk kaya asal zaman itu jadikan Mahamon jadi yang disembah coba kita baca di dalam Matius 5, 26 Matius 5, 26 ayatnya yang ke ayatnya yang ke ayatnya yang ke kita baca kan seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada malam pengabdian hati kita kemana gitu loh kalau uang yang menjadi uang yang menjadi fokus hidup kita nanti fokus kepada Allah jadi merduk tapi kalau Allah yang menjadi fokus hidup kita sementara kita masih menjalankan kerja keras yang terbaik akhirnya kita tetap kaya karena kerja kan tetapi hati ini untuk Tuhan sehingga kita menjadi orang yang bermurah hati dan akhirnya bukan harta itu yang menjadi tumpuan pandang kita karena ada orang yang memang mengharapkan harta itu dan khawatir saya belajar untuk tidak khawatir apapun ya kan untuk tidak khawatir terhadap apapun dan ternyata Tuhan menjuruh saudara juga kenal tau kan maka saya punya dipuang di bank yang melipat ya biasa saja seperti yang lain tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai ke lapangan makanya lebih baik punya Tuhan sebagai sumber segala sesuatu daripada banyak uang punya uang yang bisa dicuri orang dan ditipu orang ya ya oleh karena itu belajarlah untuk tidak khawatir belajarlah untuk tidak bertumpu pada barang tidak bertumpu pada harta-harta benda dan sekali lagi satu ayat tadi di dalam 1 Timotius 6 tadi ayatnya yang ke-17 tadi kalau bacakan 1 Timotius 6 ayat 17 peringatkan peringatkanlah mari peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini agar tidak agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan nah jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan kekayaan itu tidak tentu sifatnya kadang-kadang kita mulai stok main stok ya saham tiba-tiba pasar mengalami anjlok uang kita habis padahal kita pikir kita dengan itu nanti dengan bermain itu kita mendapatkan uang kita tumpuk barang-barang di rumah dimasukin rampok diambil uangnya habis itu pula kita dagang dan kita berpikir bahwa dengan dagang ini menghasilkan sesuatu ternyata teman partner kita penipu kita ditipu uangnya lari ada banyak penyebab yang menyebabkan bahwa kekayaan itu tidak menerima oleh karena itu biarpun kita punya uang jangan itu jadi harapannya harapannya tetap ada tubuh supaya tidak kecewa sebab kalau kita sudah punya uang ditipu rasanya kecewanya luar biasa gitu kan seperti saya kemarin saya sudah kerja 600 halaman saya ketik untuk mau terbitkan untuk mau terbitkan jadi buku tidak tahu hilang plus dari itu waduh rasanya kecewanya padahal sudah mau saya terbitkan buku itu 600 halaman saya sudah ketik hilang di dalam di dalam lock bukan itu hard disk terhapus waduh nggak jadi menerbitkan ini bukunya hilang turut saja hilang semua loh saya tahu kalau orang yang kayak kehilangan rasanya kayak gitu rasanya kayak robo kehilangan kerja aja yang di laptop kecewanya luar biasa bukan 1 2 yang 1 600 halaman yang 1 500 halaman kerja berbulan-bulan udah mau diterbitkan bukunya hilang semua rasanya kayak apa ya untung masih ada yang lain yang mirip tapi bukan sama tapi kecewanya nah itulah dunia dunia kita tidak bisa berharapan apa yang kita harapkan sering luput dari harapan kita makanya hanya satu harapan Tuhan dan supaya kita tidak kecewa selalu rangkul salib itu sehingga sewaktu-waktu ada musibah-musibah kita bukan orang oleng yang kehilangan dan ya jadi dengan salib inilah kita dapat naik untuk mencapai gambar yang hilang kiranya Tuhan menolong kita semua atas nama Bapak Amin terima kasih 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 terima kasih